Melanjutkan proses grounding permanen Ini buat melingkar sekitar 1 meter Dari tengah pohon Jadi ini nanti akan menjadi lingkaran 2 meter Ini melingkar sekitar 1 meter Dari lubang Ini buat semacam got Nantinya air itu posisi akan berada di lingkaran luar Ini untuk siraman Terima kasih telah menonton! Nah ini perhatikan tuan-tuan Dibasahi karena ini di kebun belakang rumah Banyak ayam Ini untuk mengamankan dari pengerusaan dari ayam-ayam itu Jadi seperti ini kan Dan sekalian ngecek bahwasannya nanti genangan air itu ada di lubang luar Dari lubang tanam sebenarnya Atau lubang tanam awal Nah ini seperti ini kan Ini nanti insyaallah aman dalam waktu kurang lebih sekitar 2-3 bulan itu tidak dirusak sama ayam Nah ini persiapan terakhir Jangan lupa Ini namanya paranet Jadi dibungkus dulu Seluruh daun Biar tidak terjadi fotosintesis selama proses pemulihan Ini daunnya dibungkus Sebaik-baiknya jangan sampai terlihat Tapi tidak perlu dirapatkan Jadi dibungkus merata Tapi tidak terlalu dikencangkan untuk tali-talinya Supaya ada tetap sirkulasi udara yang bisa keluar dan masuk Sampai bawah Misalkan sampai bawah Dan ini akan dibuka Insyaallah sekitar 1 bulan ke depan Atau bisa kurang dari itu Nanti dicek apabila daun-daun yang ada di dalam ini sudah normal kembali Hijau nya itu sudah siap dibuka Karena ini penting diketahui Apabila di tempat yang sangat panas Ini akan nampak betul Perubahannya Mana yang siap Untuk dibuka paranetnya Ataukah belum siap Dan ini usahakan Air menggenang Ataupun penyiraman seperti ini Karena menanamnya di awal musim kemarau Ini dilakukan rutin Pagi sore Ataupun menjaga tetap lembab basah Tapi kalau memang daerahnya berair Ini dikontrol cukup 3 hari sekali Pemberian air seperti ini Oke insyaallah Semoga bermanfaat Tutorial ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!